Buku ke satu. Kisah si Rase terbang jilid sepuluh. Melihat sikap dan lagak orang itu, Owui berkata di dalam hatinya, aha. Akhirnya dia datang juga, dengan metel, tajam ia memperhatikan orang itu, dari kepala sampai di kaki, dari kaki sampai di kepala. Orang itu berusia kira-kira lima puluh tahun, kunisnya sudah berwarna abu-abu, tangan kanannya memakai gelang batu giyok dan tangan kirinya mencekal pipa-pityahu. Dilihat dari gomen dan dandannya, ia lebih mirip dengan seorang hartawan besar daripada dengan seorang jago jahat dalam merimba persilatan. Orang itu memang bukan lain daripada Hang Jin Eng. Chiang Bun Jin, pemimpin partai Ngo Ho Bun. Hari itu, ia repot sekali melayani dua siewe yang baru datang dari kota raja. Dengan beruntun ia mendapat laporan jelek, akan tetapi, karena sungkan kehilangan muka, ia tetap tidak berkisar dari meja perjamuan. Ia menganggap sepi gangguan itu dan merasa pasti, bahwa kaki tangannya akan dapat membereskan si pengacau. Belakangan, sesudah mendengar, bahwa puterannya sendiri kena dirubuhkan dan dibawa ke kelenteng pak T.E.Bio untuk dibelek perutnya, baru ia benar-benar kaget dan buru-buru menyusul ke kelenteng itu. Tadinya ia menduga, bahwa si pengacau adalah salah seorang musuh besarnya. Akan tetapi, ia merasa agak heran ketika mendapat kenyataan, bahwa seterunya itu adalah seorang muda yang sama sekali tak dikenalnya. Begitu masuk, tanpa berkata suatu apa, lebih dulu ia coba membangunkan puterannya. Sombong benar lagak si tua bangka, kata Oungi di dalam hatinya, sembari menepuk pinggang Hang Jin Eng. Tanpa menengok, Hang Jin Eng menyampok ke belakang dengan tangan kirinya. Plak tubuh Hang Jin Eng bergoyang-goyang, hampir-hampir ia rubuh di atas badan puterannya. Sekarang ia mengetahui, bahwa musuhnya benar-benar tangguh. Ia segera mengurungkan niatnya untuk menolong anaknya dan sembari menggereng seperti harimau terluka, ia menerjang Oungi. Melihat serangan orang yang cepat dan bertenaga, Oungi pun yakin, bahwa ia sedang menghadapi musuh yang berkepandayan tinggi. Sesudah beberapa gebrakan, mendadak Oungi menyabet tinju Hang Jin Eng dengan goloknya. Walaupun hebat, bacokan itu dengan mudah akan dapat dilakan, jika Hang Jin Eng menarik pulang tinjunya. Akan tetapi, jika ia menarik pulang tinjunya, golok itu tentu akan menghantam puterannya yang rebah di atas lantai. Pada detik yang sangat berbahaya itu, setelah tangan Hang Jin Eng menyambar taplak meja sembahyang, yang setelah digulung cepat-cepat lalu digunakan menangkis golok Oungi. Bagus seru Oungi sembari menangkap taplak itu dengan tangan kirinya. Mereka saling membetot dan BRT, taplak itu putus menjadi dua. Sekarang Hang Jin Eng tak berani lagi memandang rendah kepada Oungi. Ia meloncat, mundur setengah tombak dan seorang muridnya lantas menyerahkan sebatang toya emas kepadanya. Toya itu yang panjangnya sembilan kaki, seluruhnya terbuat dari emas tulen dan merupakan salah satu senjata termahal dalam merimba persilatan. Sesudah mengebaskan toyanya, ia berkata dengan suara nyaring, siapakah guru tuan? Kesalahan apa yang aku, si orang si Hong, sudah lakukan terhadap tuan? Sepotong daging burung Hongku telah dicuri dan digegares oleh anakmu, jawab Oungi. Aku sekarang menuntut untuk memblek perutnya guna memperoleh bukti, selama banyak tahun, dengan sebatang toya tembaga, Hang Jin Eng tak pernah menemui tandingan di seluruh wilayah lenglam. Belakangan dia membentuk partai Inggo Ho. Bundan tinggal menetap di kota Hutsantin. Sesudah menjadi makmur dan kaya raya, Toya tembaga itu digantinya dengan Toya emas. Dalam merimba persilatan, menurut kebiasaan, panjang Toya tidak boleh lebih dari sebatas alis orang yang menggunakannya. Toya semacam itu dinamakan C.E.B.E. Kun, Toya sebatas alis, paling pendek kira-kira lima kaki dan paling panjang tujuh kaki, menurut pendek tingginya orang yang menggunakannya. Tapi panjang Toya Hang Jin Eng sampai sembilan kaki dan di samping itu, berat emas adalah kira-kira dua kali lipat daripada berat logam sebangsa besi. Dari sini dapatlah orang membayangkan bagaimana besar tenaga jagoan Hutsantin itu. Mendengar jawaban O.Wi, ia mengetahui bahwa hari ini ia mesti bertempur juga. Dengan dua kali mengebaskan Toyanya, ia membuat dua batang lilin semelah yang lantas saja menjadi padam. Semenjak dulu, belum pernah aku berlaku kurang hormat terhadap sahabat-sahabat, katanya dengan suara gusar. Aku dan Tuan belum pernah saling mengenal, maka itu guna apa Tuan merusak keakuran dalam kalangan Kang O.Wi untuk seorang bocah miskin? Sekarang, apakah Tuan mau menjadi kawan atau menjadi lawan, terserahlah kepada Tuan, harus diketahui bahwa Toya emas itu adalah senjata berat, tapi sekali ia mengebaskannya, kesiuran angin senjata itu sudah dapat memadamkan api lilin. Dengan memperlihatkan kepandainya dan dengan perkataan yang dalam kelembekannya mengandung kekerasan, Hang Jin Eng ingin mendesak supaya O.Wi mengundurkan diri dan jangan campur tangan dalam urusan orang. Benar, benar sekali perkataanmu, kata O.Wi sembari tertawa. Begitu lekas kau membayar daging burung Hang itu tanpa banyak ruwa lagi, aku akan segera meninggalkan tempat ini, wajah Hang Jin Eng lantas saja berubah menyeramkan. Baiklah, tak ada lain jalan daripada membereskan urusan ini dengan senjata, katanya dengan suara gusar. Sehabis berkata begitu, dengan menenteng Toya, ia loncat ke pekarangan depan. O.Wi menendang Hang Net Hoa dan mencampakan goloknya di pinggir badan pemuda itu. Jika kau lari, ayahmu yang mesti mengganti dengan jiwanya ia membentak dan segera berjalan keluar dengan tangan kosong. Hei! Pasang kupingmu terang-terang ia berteriak. Cuan besarmu tak pernah menukar si dan berganti nama. Aku adalah Set Koa Ausupet Hang Mo yang namanya kesohor di seluruh dunia. Jika tak dapat mencabut bulu burung Hang, mencabut bulu bau juga boleh, baru habis ia mengucapkan perkataannya, tangan kirinya mendadak menyambar Toya Hang Jin Eng. Melihat musuhnya tak bersenjata Hang Jin Eng jadi merasa girang dan begitu O.Wi bergerak, ia menyapu leher pemuda itu dengan gerakan lengkong sawgoat, di tengah udara menyapu rembulan. Cepat seperti kilat, O.Wi memutarkan badan mengikuti sambaran Toya musuh, dan sesaat membalas dengan suatu pukulan dasyat. Semua orang mengawasi pertempuran hebat itu, sambil menahan napas. Di antara penonton tentu saja terdapat banyak sekali kaki tangan Hang Jin Eng. Akan tetapi, tanpa diperintah, mereka tidak berani sembarang membantu Seng Majikan. Selain itu, bagi orang-orang yang tidak mempunyai kepandayan tinggi, jangankan membantu, sedang kelanggar angin pukulan saja mereka sudah akan merasa tak tahan. Selagi pertempuran itu berlangsung dengan hibatnya, sekonyong-konyong dari luar menerobos tiga orang. Yang jalan paling dulu adalah seorang wanita, rambutnya terurai, dan berlepotan darah. Ia bukan lain daripada Ciong Siesou, diikuti oleh suaminya, Ciong Asie, dan putranya, Ciong Siaw Jie. Begitu masuk, Ciong Siesou berlutut dan tertawa terbahak-bahak. Hang Looya adalah seorang yang sangat mulia, katanya. Pak T. Ia tentu akan memberkai kau, supaya banyak rejeki, panjang umur dan banyak anak. Kau tentu akan diberkai dengan emas dan batu permata serta harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Anakku Siaw Sencu telah mengadu kepada Giam Loong dan Giamong Looya mengatakan, bahwa kau adalah seorang yang mempunyai rejeki sangat besar, sembari berkata begitu, ia menyojanyo jatak hentinya, sebentar menangis, sebentar tertawa. Suaminya berdiri di sampingnya dengan paras muka pucat, tanpa mengeluarkan sepatah kata. Baru bertempur belasan jurus, Hang Jineng sudah jatuh di bawah angin. Munculnya keluarga Chiang sangat menggoncangkan hatinya dan silatnya lantas saja menjadi semakin kalut. Ia mengetahui, bahwa dalam tempo cepat, ia akan dirubuhkan oleh pemuda itu. Dalam bingungnya, dengan nekat ia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya di kedua lengan dan menyabet janggut Oui dengan sekuat tenaganya. Dasyat sungguh sabetan T. Ia itu yang disertai dengan kesiuran angin yang sangat tajam. Tapi sebaliknya dari berkelit atau meloncat mundur, Oui mengangsurkan kedua tangannya dan menangkap Toya musuh. Hang Jineng terkesiap dan segera menyodok dengan seantro tenaganya. Dengan mundur sedikit, Oui sudah bisa memunahkan tenaga dorongan si orang si Hang. Tapi Hang Jineng yang sudah melatih ilmunya lebih dari 30 tahun, tentu saja sungkan menyerah mentah-mentah. Dengan menggunakan tenaga G. W. A. Kang, tenaga luar, yang paling hebat, ia menyontek dan membetot Toyanya. Entah bagaimana, demi sekali berkelebat, tubuh Oui sudah maju ke depan dan tangannya menyambar ke arah tenggorokan musuh. Sedang Toya musuh yang dirapati dan dicekal dengan sebelah tangannya, tak dapat memukul dirinya. Hang Jineng terbang semangatnya. Sembari menunduk, ia mengangkat sebelah tangannya untuk melindungi lehernya. Tapi Oui menang cepat. Tangan kirinya sudah mendahului menepuk kepala Hang Jineng dan mencopot topi batotnya, sedang tangan kanannya menjamret ujung Tau Chang hartawan kejam itu. Sekali ini aku mengampuni jiwa Muohui membentak dan tangan kirinya, yang masih mencekal topi musuhnya, menjamret bagian atas Tau Chang itu. Kemudian, sekali ia membetot dengan kedua tangannya, Tau Chang Hang Jineng sudah ditarinya putus. Paras muka manusia kejam itu pucat bias dengan mendadak. Buru-buru ia loncat menyingkir. Oui mengayun tangan kirinya dan kopiah sekal mengayun tangan. Oui melemparkan kopiah Hang Jineng yang jatuh tepat di el kepala ular batu. Sesudah TTU loncat dan sekal menghantam, kepala kura-kura batu sebatas leher sudah menjadi putus. Hang Jineng terbang keluar, jatuh persis di atas kepala ular-ularan batu. Ia loncat ke arah pengempang sembari menghantam kepala kura-kura batu itu dengan tangannya. Tak kepala yang mendungak ke atas itu patah dan jatuh ke dalam air. Oui tertawa berkakakan dan melibatkan potongan tau Chang Hang Jineng di leher kura-kuraan batu tersebut. Sembari mengebut-ngebut debu di bajunya, ia menanya dengan tertawa, mau lagi melihat ilmu silat yang begitu tinggi, paras muka semua penonton jadi berubah. Mereka kaget berbareng kagum. Hang Jineng sendiri mengetahui bahwa barusan pemuda itu masih berbelas kasihan kepadanya. Jika ia memukul kepalanya dengan tenaga yang sebesar digunakannya menghantam kepala kura-kuraan batu tadi, jiwanya tentu sudah melayang, akan tetapi, pemutusan tau Changnya yang kemudian dilibatkan ke leher kura-kura dan pelemparan kopiahnya ke kepala ular, adalah hinaan besar yang tak dapat ditelannya mentah-mentah. Maka dengan mati merah ia menerjang lagi dan menyapu Ongwi dengan pukulan Cheng Liong Kian Wiyie, naga hijau menyabet dengan buntutnya. Sesaat itu, Hang Jineng sudah menjadi nekat dan ia menyerang tanpa memperdulikan lagi keselamatan jiwanya. Ongwi yang sudah mengambil ketetapan untuk menyapu bersih muka hartawan kejam itu, lantas saja melayaninya dengan bersemangat. Ia mendapat kenyataan, bahwa meskipun pukulan-pukulan orang si Hang itu ada terlebih berat, tapi gerakannya tidak begitu gesit lagi. Sesudah beberapa gebrakan, dengan pukulan Tie Gu Keng Te Te, kerbau besi meluku tanah, Hang Jineng menyapu kaki musuhnya. Begitu ujung Toya itu menyambar ke bawah dan menyentuh tanah, dengan berani Ongwi menjejak dengan kaki kanannya. Hang Jineng terkesiap dan buru-buru menarik pulang Toyanya. Tapi sudah kaset. Hampir berbareng dengan jejakan itu kepada ujung Toya, kaki kiri Ongwi sudah menjejak batangnya dan pada saat itu juga, Toya emas tersebut terlepas dari kedua tangan Hang Jineng. Apa celaka, di waktu jatuh, Toya itu menimpal kaki kanan Hang Jineng dan dua tulang jeriji kakinya lantas menjadi remuk. Muka Hang Jineng menjadi pucat seperti kertas, tapi dengan mengertak gigi, ia menahan sakit. Aku sudah kalah dan tak usah banyak bicara lagi, katanya dengan suara nyaring. Mau bunuh, boleh lantas bunuh. Ketika itu, Ciong Siesu masih terus berlutut dan menyoja-nyoja. Hang Lo Oya, katanya sendari menangis. Coba bilang sekarang, apa benar anakku sudah makan daging Ang Samu sebagai seorang yang berhati mulia, Ongwi sebenarnya merasa tak tega untuk menghina Hang Jineng terlebih jauh. Tapi, melihat Ciong Siesu yang sudah menjadi gila dan penuh tanda-tanda darah, lantas saja ia ingat bahwa manusia yang bergelar lempatian ini tentu juga sudah sering melakukan perbuatan yang berada di luar batas kemanusiaan. Mengingat begitu, darahnya kembali naik tinggi. Dengan tindakan lebar ia masuk ke ruangan sembah yang, menenteng Hang Net Hoa dan mencabut keloloknya yang barusan ditancapkan di atas lantai. Ia berpaling kepada Hang Jineng Seraya berkata, Hang Lo Oya, aku dan Ka sebenarnya tak mempunyai permusuhan apapun juga. Akan tetapi, anakmu sudah makan daging burung Hongku, sedang orang-orang di Hudson Tin coba melindunginya. Maka itu, oleh karena sukar mendapat bukti, jalan satu-satunya adalah membelek perut anakmu. Hei, saudara-saudara. Sekarang buka matamu lebar-lebar ia mengangkat keloloknya yang lalu diguratkan di atas perut Hang Net Hoa. Sesaat itu juga, di kulit yang berwarna putih itu tertampak darah yang berwarna merah. Meskipun Hang Jineng adalah manusia yang banyak dosanya, tapi dapat juga ia memperlihatkan sikap laki-laki dari seorang Kang O. Sesudah rubuh dalam tangan O. W. W. Ia tetap keras kepala dan tidak menodai namanya sebagai Chiang Bun Jin suatu partai. Akan tetapi, begitu lekas ia melihat gorsan berdarah di atas perut putra tunggalnya, habislah semua keangkerannya. Tahan ia berseru sembari mengambil sebilah golok dari tangan salah seorang pegawainya. Mau bertempur lagi tanya O. W. Sembari tertawa. Siapa yang berbuat, dialah yang harus memikul segala akibatnya, jawabnya dengan suara duka. Aku sudah melakukan perbuatan yang tidak benar, sehingga kau turun tangan. Urusan ini tak ada sangkut perutnya dengan anakku. Aku tak berani hidup terus di dalam dunia, hanya aku mengharap supaya Kasudi mengampuni anakku. Sehabis berkata begitu, ia mengangkat goloknya untuk menggorok lehernya sendiri. Hang Toa Ko mendadak terdengar teriakan orang. Jangan orang itu adalah si lelaki tinggi besar yang sedang bergelantungan di balok dekat wungan. Hang Jin Eng tertawa dan tetap melaksanakan niatnya. Semua orang terperanjat, tapi tak seorang pun berani membuka suara. Pada detik yang terakhir, mendadak terdengar suara SRR dan sebuah senjata rahasia menyambar dari pintu ruangan sembahyang. Kering senjata itu membentur golok yang lantas saja terpukul miring, tapi meskipun begitu, golok itu tak urung menggores juga pun da Hang Jin Eng yang lantas saja mengucurkan darah. Dengan matanya yang sangat jeli. Ong Wui segera melihat bahwa senjata rahasia itu adalah sebatang tusuk kondip perak. Ia membungkuk dan memungut perhiasan wanita itu, yang ternyata bukan saja kecil, tapi juga enteng sekali. Ong Wui terkesiap bahwa dengan senjata yang begitu kecil dan enteng, penimpunya dapat memukul miring golok Hang Jin Eng adalah suatu kejadian yang hampir-hampir tak dapat dipercaya. Tapi kejadian itu sudah merupakan suatu kenyataan, Ong Wui merasa bukan main. Sedalam-dalamnya ia mengakui bahwa kepandayan orang itu mungkin sekali berada di sebelah atasnya. Dengan cepat ia pergi ke Cimahe dan dengan sekali mengenjot badan, ia sudah berada di atas genteng. Sesaat itu, di sebelah tenggara terlihat berkelebatnya bayangan manusia yang dalam sedetik, sudah menghilang dari pemandangan. Ong Wui memburu ke jurusan tenggara, tapi ia tak dapat menemukan suatu apa. Dari belakang, orang itu berbadan langsing, seperti potongan seorang wanita, pikirnya. Apakah mungkin, bahwa dalam dunia terdapat seorang perempuan yang berkepandayan begitu tinggi? Karena khawatir Hang Jin Eng dan putranya akan melarikan diri, ia tak berani berdiam lama-lama di atas genteng. Setibanya kembali di ruangan sembahyang, ia melihat ayah dan anak itu sedang berpelukan sembelari menangis. Sebagai seorang mulia, dalam hati pemuda itu lantas timbul niatan untuk mengampuni kedua orang tersebut. Melihat kedatangan Ong Wui, Hang Jin Eng segera melepaskan putranya dan lalu berlutut di atas lantai. Jiwatu aku sekarang sudah berada dalam tanganmu, katanya dengan sedih. Harapanku satu-satunya adalah supayakah sedih mengampuni jiwa anakku, tidak seruit Hoa. Bunuh saja aku. Biarlah aku yang mengganti jiwa bocah si Ciong itu, Ong Wui sangsi bukan main, ia tak tahu harus berbuat bagaimana. Jika mesti mengambil jiwa dua orang, ia merasa tidak tega, tapi kalau mengampuni mereka secara begitu saja, ia juga merasa tidak benar. Selagi bersangsi, Ciong Asie mendadak menghampiri dan berkata dengan suara terharu, Hoohannya, kau sudah menolong jiwa istriku dan mencuci rasa penasaran keluarga kami. Budi yang sangat besar itu, dengan sesungguhnya si Yaujin tak akan dapat membalasnya, sehabis berkata begitu, ia berlutut dan menggutkan kepalanya berulang-ulang. Buru-buru Ong Wui membangunkan orang itu dan mengucapkan beberapa perkataan menghibur. Sembari mengawasi Hoohannya dengan paras muka merah pada mbah nagusarnya, Ciong Asie berkata, Hoohannya, hari ini di hadapan Pak T.E.A., cobalah kau katakan terus terang, apakah anakku Siaw Sam Chu benar-benar sudah mencuri daging angsamu Hoohannya menunduk dan menjawab dengan suara perlahan, tidak, akulah yang bersalah. Hoohannya, kata pula Ciong Asie. Bilanglah menurut Liang Simu, perasaan hati, kau sudah memenjarakan aku dan mendesak sehingga anakku binasa, apakah itu bukan hanya untuk mengangkangi kebon sayurku Hang Jin Aeng melirik. Ia mendapat kenyataan bahwa si petani miskin yang biasanya sangat takut kepadanya, di saat itu memandangnya dengan sorot metu berapi-api dan paras muka menyeramkan. Kembali ia menunduk dan tak dapat menjawab pertanyaan orang. Lekas bilang, Bukankah begitu bentak Ciong Asie dengan suara memburu? Perlahan-lahan Hang Jin Aeng melongok. Benar, sahutnya. Hutang jiwa dibayar jiwa. Bunuhlah aku, sesaat itu, sekonyong-konyong di luar terdengar suara cacian. Hei! Bangsat kecil yang mengaku bernama Pet Hangmu teriak seseorang. Apakah kau berani keluar untuk bertempur dengan cuan besarmu? Jangan bersembunyi. Hayo keluar semua orang jadi tercengang. Owui juga kaget dan lantas meloncat keluar. Di luar, ia melihat tiga penunggang kuda sudah kabur ke arah barat. Kura-kura teriak seorang antaranya sembari menengok ke belakang. Apakah kau berani bertempur dengan cuan besarmu? Owui gusar bukan main. Pada pohon di depan kelenteng kelihatan tertambat dua ekor kuda. Tanpa mengucapkan sepatah kata, buru-buru ia membuka tambatan seekor antaranya dan meloncat ke punggung hewan itu yang lantas dikaburkan sekeras-kerasnya untuk mengejar ketiga orang itu. Jauh-jauh Owui melihat tiga musuhnya kabur di sepanjang tepi sungai. Kepandaian mereka menunggang kuda. Tidak seberapa, tapi kuda mereka lebih bagus daripada tunggangan Owui. Sesudah mengejar satu li lebih, belum juga mereka dapat disusul, Owui menjadi jengkel. Seperti caranya seorang akrobat, sedang tunggangannya dikaburkan terus, ia menjumput beberapa butir batu dari atas tanah. Sekali ia mengayung tangannya, lima enam batu menyambar ke arah tiga orang itu. Aduh mereka berteriak. Hampir berbareng, batu-batu itu mengenai punggung mereka. Dua antaranya terjungkal tanpa bisa bangun lagi, sedang yang ketiga diseret-seret tunggangannya, karena kaki kirinya tersangkut pada sanggur di. Di lain saat, kuda itu sudah mebelok dan bersama penunggangnya yang diseret-seret ia lenyap dari pemandangan karena terhalang pohon-pohon. Owui loncat turun. Dua orang itu merintih sebari memegang-megang inggang. Owui mendendang dan membentak, Eh, kau kata mau bertempur denganku. Hayo, bangun orang itu merangkak bangun dan memaki, tak tahu malu, kau. Sudah tidak mau bayar hutang judi, masih begitu galak. Suatu hari, Hang Looya, tentu akan membereskan kau. Owui terkejut. Aku hutang judi tanyanya. Sekonyong-konyong, orang yang saptunya lagi menerjang dan meninju. Owui mesem, sebab ia mendapat kenyataan, bahwa orang itu sama sekali tidak mengerti ilmu silat. Dengan sekali menyampok, ia membuat orang itu berbalik menghantam hidung kawannya yang lantas saja mengeluarkan kecap. Ia terkejut dan mengawasi dengan mulut ternganga. Anjing, kau berani memukul aku teriak orang yang kepukul, sembari menendang kawannya. Di lain saat, mereka sudah berkelahi dan melupakan Owui yang berdiri menonton di samping mereka. Melihat kedua orang itu sama sekali tidak mengerti ilmu silat, tapi toh sudah berani menantang padanya, Owui mengetahui, bahwa dalam H4 itu mesti terselip latar belakang lain. Sekali menjam bret. Dengan kedua tangannya, ia memisahkan mereka. Kedua orang itu terus saling memaki, yang satu mencaci lawannya sebagai pencuri lobak, yang lain menuduh musuhnya sebagai pencuri ayam. Mereka itu ternyata adalah buaya-buaya darat dan Owui jadi semakin bercuriga. Siapa yang menyuruh kau mencaci aku mentah Owui sembari menggaplok dan pipi mereka lantas saja bengkak. Si pencuri ayam, yang nyalinya lebih kecil, lantas saja meminta ampun. Jangan rewel. Jawab pertanyaanku Owui membentak pula. Menurut kata Tio Pokoan, bandar si Tio, dari Nghyong Hwokoan, kau hutang judi tak mau membayarnya, si pencuri ayam menerangkan. Maka itu, ia menyuruh kami bertiga mengerumbuti kau dengan menjanjikan upah lima tel perak untuk setiap orang. Kuda itu juga adalah kuda Tio Pokoan. Apakah kau hutang atau tidak? Sebenarnya bukan urusan kami, celaka Owui mengeluh. Kenapa aku begitu tolo? Aku sudah dipancing dengan tipu memancing harimau keluar gunung. Sembari memikir begitu, ia mendorong kedua buaya kecil itu yang lantas saja jatuh terguling dan sesaat kemudian ia buru-buru menyemplak kudanya yang lalu dikaburkan sekeras-kerasnya ke arah kelenteng Pak T.E. Sudah pasti Hang Jin Eng dan anaknya akan menyembunyikan diri, katanya di dalam hati. Hut Santin begini luas, bagaimana aku harus mencarinya? Tapi biarlah. Bangsat itu mempunyai banyak sekali perusahaan. Biar aku mengaduk di setiap perusahaannya. Aku mau melihat, apakah dia bisa bersembunyi terus? Sebentar saja, ia sudah tiba kembali di depan kelenteng. Hati Owi lantas saja merasa tidak enak. Keadaan di situ sunyi senyap, orang-orang yang tadi berkerumunan sudah tak kelihatan macah hidungnya. Ah! Benar-benar Hang Jin Eng kabur, pikirnya sembari loncat turun dari tunggangannya. Dengan tindakan lebar, ia memasuki pekarangan dan terus menuju ke ruangan sembah yang. Begitu masuk, ia merasakan dadanya sesak, hampir-hampir ia jatuh duduk. Ternyata, di ruangan sembah yang menggeletak tiga mayat, yaitu mayat Ciong Asie, Ciong Sieso dan Ciong Siaw Jie, yang semuanya penuh dengan bacokan. Owi berdiri terpaku, darahnya bergolak-golak. Mendadak, ia melemparkan diri di depan meja sembahyang dan menangis sedu sedan. Ciong Sieko, Sieso dan saudara Ciong, katanya dengan suara gentar. Owi tolol sekali, sehingga kalian menjadi korban, sesudah kenyang memeras air mata, tiba-tiba ia meloncat bangun. Ia menuding patung malaikat, dan berkata dengan suara nyaring dan tetap, Pak T.E. Yaya, hari ini aku motion kau menjadi saksi, jika aku, Owi, tak bisa membunuh Hang Jin Eng, barak dan anak, untuk membalaskan sakit hati keluarga Ciong, aku akan kembali ke sini untuk menggorok leherku di hadapanmu berbareng dengan perkataannya. Ia menghantam ujung meja sembahyang yang lantas saja menjadi hancur dan dua ciak tai, tempat tancap lilin, jatuh terguling di atas lantai. Beberapa saat kemudian, ia berjalan keluar dan masuk lagi dengan menuntun kuda. Ia mengangkat ketiga mayat itu yang lalu diletakkan di atas punggung kuda. Bukan maya rasa menyesalnya. Ah, karena belum mempunyai pengalaman, aku sungguh luar biasa gobloknya, katanya di dalam hati. Tanpa mengerti seluk-beluk dan kekejaman dunia Kang O, aku sudah berani turun tangan, karena gara-gara aku, tiga jiwa, jadi melayang. Biarpun rumah keluarga Hang merupakan rimba senjata, hari ini akan kuterjang juga, sambil menunduk, perlahan-lahan ia menuntun kodanya dan menuju ke jalan raya. Ketika itu, Hutsantin seolah-olah sebuah kota mati. Semua pintu tertutup rapat, sedang di jalan tak terdapat seorang manusia. Ketika melewati rumah gadai Nghyong dan rumah makan Nghyong, ia menendang pintu kedua rumah itu dan ternyata keadaan di kedua tempat itu pun sunyi senyap seperti kuburan. Apa yang mengherankan adalah, di rumah gadai dan di restoran tertumpuk ramput dan kayu bakar. Ia tak dapat menebak, untuk apa bahan bakar itu. Tak bisa salah lagi, Hang Jin Eng sedang mempersiapkan jebakan untuk menghadapi aku, katanya dalam hati. Mereka berjumlah banyak, aku seorang diri. Aku harus berhati-hati, supaya jangan kena diakali lagi, setindak demi setindak ia maju dengan waspada. Sesudah mebelok beberapa kali, tibalah ia di depan gedung keluarga Hang yang sungguh besar serta mentereng dan di depannya tergantung sebuah papan indah dengan tulisan, Lam Hai Hong Tue, rumah keluarga Hang di Lam Hai. Di gedung itu, lagi-lagi Ong Wi mendapatkan pemandangan yang luar biasa. Semua pintu, besar dan kecil, semua jendela terpentang lebar, sedang di gedung yang luas itu, tak kelihatan seorang manusia juga. Tak peduli jebakan apapun juga, aku tak takut, Ong Wi menggerendeng. Biar ku bakar gua kurakuramu. Aku mau lihat, apakah kau keluar atau tidak, tapi baru saja ia niat mencari bahan bakar untuk melepaskan api, di belakang gedung sekonyong-konyong terlihat asap mengepul. Ong Wi terkesiap, sekarang ia dapat menebak tindakan Hang Jin Eng. Li Hai sungguh tangan Hang Jin Eng dan benar-benar dia jagoan, pikirnya. Dia rela. Membakar sarangnya sendiri. Dilihat begini, keluarganya tentu akan kabur ke tempat jauh. Dia. Dan, sembari memikir begitu, ia terus masuk ke kebon sayur dengan menuntun kudanya. Dengan sebuah pacul, ia menggalip tanah dan mengubur tiga jenazah itu. Di kebun itu, lobak dan pekai hijau tumbuh subur, sedang di antara galangan tanaman sayur terdapat topi anak kecil dan sebuah anak-anakan tanah. Sedih hati Ong Wi dan dalam kesedihannya, hatinya kemudian menjadi panas bukan main. Ia berlutut di depan kuburan itu dan mulutnya berkema kemik, Cheong Heng dan Cheong Siai So. Jika rohmu mempunyai keangkeran, bantulah aku untuk membekuk batang leher manusia berdosa itu, selagi bersembahyang, di jalan raya tiba-tiba terdengar suara tindakan kaki puluhan orang, disusul dengan teriakan-teriakan. Tangkap seseorang. Pembunuh. Dan, pembakar. Rumah. Teriak. Cegat. Jangan kasih bajak laut itu melarikan diri seru seorang lain. Di sini. Di kebon sayur teriak orang ketiga. Ong Wi meloncat ke atas sebuah pohon besar dan memandang keluar. Ternyata sejumlah opas dan serdadu yang bersenjata busur dan anak panah serta lain-lain, sedang berteriak-teriak di depan gedung Hang Jin Eng, tapi tuan rumahnya sendiri tidak kelihatan mata hidungnya. Hektometer. Manusia itu sekarang menggunakan tangan pembesar negeri, menggerendeng Ong Wi. Ia meloncat turun dan menyemplak tunggangannya yang lalu dikaburkan keluar kota dengan mengambil jalan dari belakang gedung keluarga Hang, yang ternyata tidak terjaga sama sekali. Ong Wi menahan kudanya dan dari sebelah jauh, ia memandang ke arah kota. Di beberapa tempat, yaitu kira-kira di gedung keluarga Hang, di rumah makan, di rumah gedai dan beberapa tempat lainnya, kelihatan sinar api dan asap yang mengepul ke atas. Sekarang ia mengetahui bahwa Hang Jin Eng telah memusnahkan seantro harta bendanya dengan tangannya sendiri dan dia tentu tak akan kembali lagi ke kota Hutsantin. Walaupun hatinya gusar dan ia membenci hartawan kejam itu, tak urung ia merasa kagum. Kemana aku mesti mencarinya? Tanya Ong Wi pada diri sendiri, sembari mengeduk les. Sayup-sayup ia masih bisa mendengar suara teriakan ratusan manusia yang sedang coba memadamkan api. Perlahan-lahan Ong Wi menjalankan kudanya sembari mengasah otak. Tadi ketika aku mengejar tiga buaya darat itu, pergi pulang belum cukup satu jam, pikir Ong Wi. Hang Jin Eng adalah seorang hartawan yang mempunyai perusahaan besar. Dengan care apa, dalam tempo yang begitu pendek, ia dapat membereskan semua urusannya. Tidak bisa salah lagi, jika malam ini ia sendiri tidak pulang, tentulah juga ada orang kepercayaannya yang pergi ke tempat sembunyinya, untuk minta petunjuknya. Paling benar aku berjaga-jaga di jalan, ia menduga, bahwa di waktu siang pasti tak akan ada orang yang berani muncul. Maka itu, ia lantas pergi ke tempat sepi dan memanjat sebuah pohon besar untuk mengasuh. Setelah siang berganti dengan malam, ia pergi ke pinggir jalan raya dan menyembunyikan diri di antara rumputnya. rumput yang tinggi. Ia membuka mat celebar-lebar dan mengawasi keempat penjuru. Beberapa jam telah lewat dengan percuma. Ia menunggu terus sehingga fajar, tapi kecuali beberapa petani yang masuk ke kota dengan memikul sayuran, tak ada orang lain keluar masuk hut santin. Selagi Onghui uring-uringan mendadak terdengar derap kaki kuda yang sedang mendatangi dari jurusan kota. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan muncul dua penunggang kuda yang mengenakan pakaian militer, yaitu seragam Gyecian Siewiye. Hati Onghui berdebar-debar. Ia ingat perkataan Hanget Hoa yang mengatakan, bahwa ayahnya tak bisa datang karena sedang melayani dua orang Gyecian Siewiye. Di lain saat, mereka sudah melewati tempat persembunyian Onghui. Buru-buru ia menjumput sebuah batu tajam dan menimpu. Batu itu tepat mengenai lutut belakang salah seekor kuda yang lantas rubuh dengan tulang patah. Si penunggang kuda ternyata berilmu tinggi, sebab dengan sekali mengenjot badannya, ia sudah hinggap dengan selamat di pinggir jalan. Kuda itu yang menderita kesakitan hebat, berbenger-benger tak hentinya. Ah, celaka kata si penunggang kuda sembari menghela nafas berulang-ulang. Dari jarak tujuh-delapan tombak, Onghui dapat melihat bahwa rambut orang itu berwarna abu-abu sedang mukanya agak tidak asing baginya, tapi ia lupa di mana ia pernah bertemu dengan orang itu. Kawan si Ewi itu menahan les dan tunggangannya seraya menanya, kenapa kuda ku terpeleset dan lututnya rasanya tak dapat ditunggang lagi. Membelokan. Patah. Jawabnya. Begitu mendengar suaranya, begitu Onghui ingat, bahwa orang itu bukan lain daripada Ho Syeho dengan siapa ia pernah bertemu di Siang Kipo beberapa tahun yang lalu. Paling baik kita balik kembali ke Hutsantin untuk menukar kuda, si kawan mengusulkan. Hang Jin yang tak ketahuan ke mana perginya, sedang seluruh Hutsantin lagi kalang kabut, kata Ho Syeho. Paling benar kita pergi ke Lam Hei Kuan untuk meminta seekor kuda, sehabis berkata begitu, ia mencabut pisau dan menikam perut kuda itu, supaya hewan itu jangan menderita terlalu lama. Biarlah kita berdua menunggang kuda ini, jalankan saja perlahan-lahan, kata kawannya. Hoto aku. Bagaimana pendapatmu? Apakah sungguh-sungguh Hang Jin yang tak akan kembali lagi ke Hutsantin? Ia menghancurkan rumah tangganya untuk menyingkirkan bencana, jawab Ho Syeho. Bagaimana dia bisa pulang kembali hektometer kata kawan itu? Sekali ini kita pergi ke selatan, bukan saja tidak mendapat hasil suatu apa, sebaliknya malah sudah harus mengorbankan kudamu yang bagus, Ho Syeho menyemplak kuda kawannya dan berkata, ah, belum tentu tak ada hasilnya. Perhimpunan besar dari para Chiang Bun Jin, pemimpin partai silat, di kolong langit yang bakal diadakan di gedung Hokong Chu, adalah suatu kejadian yang sangat luar biasa. Sebagai Chiang Bun dari partai Ngo Ho Bun, belum tentu ia tak datang, sembari berkata begitu, ia menepuk bunggung kuda itu yang lantas lari dengan perlahan. Mendengar perkataan itu, Oui menjadi girang, sebab biar bagaimanapun juga, ia sudah mendapat tendusan. Andai kata Hang Jin yang tidak datang di Pak Hia untuk menghadiri perhimpunan itu, tapi dalam satu pertemuan antara jago-jago rimba persilatan, sedikit banyak ia akan mendapat keterangan tentang orang si Hang itu. Tapi ada suatu hal yang mengherankan Oui. Untuk apa Hokong Chu menghimpunkan para Chiang Bun Jin dari berbagai partai? Sembari memikir begitu, ia kembali ke bawah pohon dan segera menunggang kudanya yang dijalankan ke arah utara. Di sepanjang jalan ia coba menyelidiki tentang Hang Jin Eng dan partainya, tapi sedikitpun ia tidak memperoleh hasil. Sesudah melewati Ngo Leng, ia masuk ke dalam wilayah. Provinsi Oum. Tanah di situ adalah tanah merah dan segala pemandangan agak berbeda dengan apa yang dapat dilihat di lenglam. Sesudah melewati Ma Kipo dan selagi mendekati penyeberangan Kie Hong, tiba-tiba di sebelah belakangnya terdengar tindakan kuda yang cepat luar biasa. Oum Hui menengok dan melihat seekor kuda putih sedang mendatangi bagaikan angin. Ia menahan les dan minggirkan kudanya ke pinggir jalan. Di lain saat, berbareng dengan berkesiurnya angin, bagaikan melesatnya anak panah, kuda putih itu melewati ia dengan keempat kaki seolah-olah tidak menginjak tanah. Penunggang kuda itu adalah seorang wanita yang mengenakan baju warna ungu, tapi ia tidak dapat melihat terang mukanya, karena kuda itu lari terlalu cepat. Apa yang ia tahu, adalah bahwa wanita itu berbadan langsing. Oum Hui terkejut. Kuda putih itu seperti juga tunggangan Tio Samko, katanya di dalam hati. Kenapa muncul lagi di Tionggoan? Sebenarnya ia niat memanggil dan mengejar, tapi untuk itu sudah tidak keburu lagi, karena kuda itu sudah kabur terlalu jauh. Si wanita menengok ke belakang sekali dan beberapa saat kemudian, ia dan tunggangannya sudah tidak kelihatan bayang-bayangannya lagi. Akan tetapi, meskipun mengetahui, bahwa ia tak akan dapat menyusul, Oum Hui mengejar juga untuk menghilangkan rasa penasarannya. Pada hari ketiga, tibalah ia di kota Hengyang, sebuah kota penting di Oulam Selatan dekat Gunung Hengsan, yang dikenal sebagai Lemdak. Baru saja masuk di pintu kota sebelah selatan, tiba-tiba Oum Hui melihat seekor kuda putih yang sangat gagah di depan sebuah rumah makan. Ia lantas saja mengenali, bahwa kuda itu adalah tunggangan si Nona Baju Ulu. Dengan girang, ia lantas masuk ke rumah makan itu, tapi si Nona tidak berada di situ. Tadinya ia ingin menanya kepada pelayan, tapi lantas saja ia mengurungkan niatnya, karena kurang baik untuk menanyakan hal seorang wanita yang belum dikenalnya. Ia lalu mengambil tempat duduk di dekat pintu dan minta makanan. Di Oulam, orang makan dengan menggunakan sumpit yang sangat panjang dan mangkok yang sangat besar. Setiap sayur pedasar rasanya, sedang bumbunya pun menyolok sekali, sehingga sifat makanan Oulam adalah gagah, cocok sekali dengan sifat Oum Hui. Ia bersantap sembari mengawasi kuda putih itu, sedang otaknya diasah untuk mencari kata-kata yang cocok, jika nanti ia bicara dengan si Nona, mendadak, ia ingat satu hal. Dengan menunggang kuda itu, ia tentu mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan Tio Samco, pikirnya. Kenapa aku tak mau meletakkan saja bunga merah pemberian Samco di atas meja? Dengan melihat bunga tersebut, ia tentu akan mencari jalan untuk menegur aku. Memikir begitu, ia merabah meja untuk mengambil bungkusannya dan, ia sangat terkejut ketika mendapat kenyataan, bahwa bungkusan itu sudah tak berada lagi di tempatnya. Terang-terang ia ingat, bahwa tadi ia meletakkan bungkusan itu di atas meja. Kemana perginya? Ia menyapu seluruh ruangan dengan matanya yang tajam, tapi ia tak dapat melihat orang yang bisa dicurigai. Jika manusia biasa yang mengambil bungkusanku, tak mungkin aku tidak mengetahui, katanya di dalam hati. Dilihat gelagatnya, hari ini aku bertemu dengan orang yang mempunyai kepandayan luar biasa tingginya, mau tak mau, ia terpaksa menanya seorang pelayan, eh, kemana perginya bungkusanku yang tadi ku letakkan di atas meja? Apakah kau melihat siapa yang mengambilnya pelayan itu menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, barang cuan harus dijaga sendiri. Kecuali barang itu dititipkan kepada kami, kami tidak bertanggung jawab, aku bukan menyuruh kau bertanggung jawab, kata Ong Rui sembari tertawa. Aku hanya menanya, apakah kau melihat, siapa yang mengambilnya tidak, tentu saja tidak, kata pula pelayan itu. Mana bisa ada bangsat berkeliaran di sini? Cuan janganlah bicara sembarangan, Ong Rui mengetahui, bahwa ia tak perlu tarik urat dengan orang itu. Selagi ia memikirkan, bagaimana ia harus bertindak, pelayan itu berkata pula, makanan dan arak yang Tuan makan semuanya berharga 3 cil 5 hun. Aku minta Tuan suka membayarnya sekarang, dalam bungkusannya, Ong Rui menyimpan beberapa ratus cil perak yang ia menangkan di rumah Judy Hang Jin Eng, tapi dalam sakunya sendiri tidak terdapat sepeser buta. Mendengar perkataan si pelayan, ia terkejut dan paras mukanya lantas saja berubah merah. Jika Tuan tidak membawa uang, jangan mengatakan bungkusan hilang, kata pelayan itu sembari tertawa dingin. Ong Rui mendongkol mendengar rejekan itu, tapi ia sungkan bertengkar. Tanpa berkata suatu apa, ia keluar untuk mengambil kudanya. Tiba-tiba mendapat kenyataan, bahwa kuda putih itu sudah tidak berada lagi di tempat tambatannya. Bungkusan kudan kuda itu tentu mempunyai sangkut kaut yang sangat rapat, katanya di dalam hati. Ia lalu menuntun kudanya dan sembari menyerahkan hewan itu kepada si pelayan, ia berkata, hewan ini sedikitnya berharga 8 atau 9 cil perak. Untuk sementara aku menitipkannya di sini. Sesudah memperoleh uang, aku akan datang menebusnya. Paras muka pelayan itu lantas saja berubah manis. Baiklah, baiklah, katanya sembari tertawa. Baru Oluwe berjalan beberapa tindak, tiba-tiba pelayan itu sudah memburu seraya berkata, Tuan, jika kau tidak mempunyai uang, aku bisa memberi suatu petunjuk dan tanggung kau bisa makan kenyang. Oluwe mendongkol. Ia sudah hendak membuka mulut untuk mendamperat, tapi ia mengurungkan niatnya dan manggutkan kepalanya. Kejadian ini mungkin tidak terjadi sekali dalam 100. tahun, kata si pelayan sembari tertawa. Sebenarnya, untuk tuan bagus. Beberapa hari berselang, Ban Elo Okunsu, guru silat si Ban, telah meninggal dunia dan hari ini adalah hari sembah yang taucit, sembah yang tujuh hari, ada sangkut praut. Apakah hal itu dengan aku tanya Oluwe? Ada, ada sangkut prautnya yang sangat rapat, kata si pelayan yang lalu mengambil sepasang lilin putih dan sebungkus siu dari atas meja. Sesudah menyerahkan kedua rupa barang itu kepada Oluwe, ia berkata pula, jika dari sini kau berjalan terus ke utara, belum cukup tiga li, kau akan tiba di sebuah rumah besar yang dikelilingi beberapa ratus tohon hong. Rumah itu adalah Hang Yap Tsun, tempat tinggal Ban Elo Okunsu. Kau hanya perlu bersembahyang dan berlutut beberapa kali dan aku berani memastikan bahwa kau akan bisa makan kenyang. Besok, di waktu mau berangkat, kau mengaku terus terang tidak punya ongkos dan aku merasa pasti bahwa akan diberikan setail dua tel, mendengar kata-kata Ban Elo Okunsu. Oluwe mengetahui bahwa yang meninggal dunia tentulah juga seorang ternama dalam rimba persilatan. Ia jadi merasa ketarik dan menanya, kenapa Hang Yap Tsun begitu manis budi terhadap tetamu. Di awalam selatan, siapakah yang tak mengenal Ban Elo Okunsu yang mempunyai pergaulan sangat luas jawabnya. Di waktu hidupnya, ia gemar bergaul dengan orang-orang gagah. Orang-orang seperti Tuan yang tidak mengerti ilmu silat, bolehlah menarik sedikit keuntungan sesudah ia meninggal dunia, Oluwe panas perutnya, tapi akhirnya ia jadi tertawa. Terima kasih, katanya Sembari Menyoja. Apakah orang-orang gagah dan sahabat-sahabat Ban Elo Okunsu akan datang berkunjung untuk menyatakan turut berduka cita? Tentu saja, jawab si pelayan. Dengan pergi ke situ, Suwan akan memperoleh pengalaman berharga dan akan mengenal banyak orang gagah, perkataan itu sangat penting artinya bagi Oluwe. Maka itu, dengan gembira, ia lalu berangkat dengan membawa lilin dan hill. Sesuai dengan petunjuk pelayan itu, belum cukup tiga li, Oluwe tiba di depan sebuah rumah besar yang dikitari pohon-pohon hong. Di depan rumah itu digantung kanteng putih, sedang di pintu dipasangkan muiliye, pirai, dari kayan belacu. Begitu Oluwe melangkah masuk, tambur dan petim, musik Tionghoa, lantas dibunyikan. Ruangan sembah yang sangat besar dan di sekitarnya digantungkan banyak sekali lian dan tiok. Ia memasang hill dan berlutut di depan meja sembah yang tak peduli siapakah kau ini, kau adalah seorang ciam poe dari rimba persilatan, katanya di dalam hati. Aku merasa, bahwa kau cukup kuat untuk menerima hormatku ini, selagi ia berlutut, tiga haulam, putra dari orang yang meninggal, yang mengenakan pakaian kain belacu, juga turut berlutut untuk membalas hormatnya itu. Sesudah Hou Rui berbangkit ketiga haulam itu lalu menyojak untuk menyatakan terima kasih mereka yang dibalas sebagaimana mestinya oleh Hou Rui. Dua di antara mereka berbadan kasar dan yang seorang lagi bertubuh kecil, sedang muka mereka berlainan satu dengan yang lain. Tiga putra ini rasanya bukan dilahirkan oleh satu ibu, pikir Hou Rui. Dalam ruangan tengah terdapat banyak sekali tamu, sebagian penduduk di situ dan sebagian pula orang-orang gagah dari rimba persilatan, Hou Rui menyapu dengan matanya dan dapat kenyataan, bahwa Hang Jin Eng dan si nona baju ungu tidak berada di situ. Tidak lama kemudian, para tamu diundang untuk bersantap. Kira-kira tujuh puluh meja dipasang di ruangan tengah dan di ruangan timur dan barat. Hou Rui mengambil tempat duduknya di suatu pojok dan sembari makan, ia memperhatikan gerak-gerik para tamu itu. Orang-orang yang berusia tua kelihatannya berduka, tapi para tamu yang berusia muda kebanyakan bercakap-cakap dengan gembira. Di lain saat, ia melihat di meja utama ketiga haulam sedang melayani dua orang perwira dengan sikap menghormat. Hou Rui agak terkejut karena kedua pembesar militer itu mengenakan seragam Gye Chiam Siewiye, tapi mereka bukan Halsie Ho atau kawannya. Selain mereka pada meja itu duduk juga tiga busu yang berusia lanjut. Meskipun dari jarak jauh, dengan memusatkan perhatinya, Hou Rui dapat menangkap pembicaraan di meja itu. Sesudah semua tamu mengambil tempat duduk, salah seorang haulam lalu berdiri sambil mengangkat cawan untuk mengaturkan terima kasih, disusul oleh haulam ketiga. Hou Rui merasa heran sekali. Satu saja sudah cukup, disik seorang muda yang duduk bersama-sama dengan Hou Rui. Jika Ban Elo Okunsu mempunyai sepuluh putera, bukankah mereka akan mengaturkan terima kasih sepuluh kali jika Ban Hao Oseng mempunyai seorang putera saja, ia tentu sudah kegirangan setengah mati, kata seorang busu yang berusia kira-kira empat puluh tahun. Apa ketiga haulam itu bukan puteranya? Tanya si pemuda. Kalau begitu, saudara bukan sanak dan bukan kadang dari Ban Elo Okunsu, kata busu itu. Sungguh jarang ada orang yang mau datang di rumah kematian tanpa mengenal orang yang meninggal dunia, pemuda itu merah mukanya, ia menunduk tanpa berkata suatu apa. Oh, jadi geli. Ah, saudara ini seperti juga aku yang datang kemari hanya untuk numpang makan, katanya di dalam hati. Aku merasa ada baiknya untuk memberi sedikit keterangan kepadamu, supaya jika ditanya orang, kau tidak jadi gelagapan, kata busu itu. Ban Elo Okunsu adalah seorang yang ternama dan kaya raya. Hanya sayang, ia tidak mempunyai anak. Ia mempunyai tiga orang murid yang berbadan kecil bernama San Hokho, murid kepalanya. Yang mukanya putih dan badannya kekar adalah muridnya yang kedua, Oetailian namanya. Yang mukanya merah adalah Hopeng, murid ketiga. Ketiga orang itu masing-masing telah mewarisi serupa kepandayan Ban Elo Okunsu dan mereka semua mempunyai ilmu silat yang lumayan. Hanya sayang, sebagai orang-orang kasar, mereka tak begitu mengenal adat istiadat. Sesudah si Toa Suheng mengaturkan terima kasih, dua yang lain masih merasa perlu untuk mengaturkan terima kasih lagi, busu itu tidak mengetahui bahwa pengaturan terima kasih mereka bertiga mempunyai latar belakang lain. Beberapa saat kemudian, di meja tamu sudah timbul pertengkaran antara tiga saudara seperguruan itu. Asal mula percepcokan itu muncul dari perkataan salah seorang Gie Cian Siewie. Katanya, kami datang di sini atas perintah Hokongcu untuk mengundang Ban Elo Okunsu menghadiri perhimpunan para Chiang Bunjin di Kota Raja, agar ilmu silat Siaulimu Yaitu Bun jadi semakin terkenal. Hanya sayang Ban Elo Okunsu sudah keburu meninggal dunia, sesudah beberapa orang menghela nafas, kawannya lalu menyambungi, meskipun Ban Elo Okunsu sudah meninggal dunia, tapi sebagai suatu partai besar, Yaitu Bun tentu akan segera mempunyai seorang Chiang Bunjin baru. Siapakah yang akan mewarisi kedudukan itu ketiga saudara seperguruan itu saling mengawasi tanpa mengeluarkan sepatah kata. Berselang beberapa saat, barulah Yopeng, yang bermuka merah, berkata, suhu meninggal dunia karena masuk angin. Begitu kena, ia lantas pingsan dan tidak keburu meninggalkan pesan lagi, beberapa paman guru bertempat tinggal di tempat jauh dan mereka belum diberi warta tentang meninggalnya suhu, sambung Oer Thailian. Kalau begitu, soal mengangkat Chiang Bun masih memerlukan tempo, kata si Ewe itu. Perhimpunan Chiang Bun Jin akan diadakan pada bulan Peh Gwe Tiong Chiu, dari sekarang masih ada dua bulan lagi. Kami mengharap Partai Chuan akan dapat membereskan soal itu terlebih siang. Semenjak dulu, warisan orang tua diberikan kepada anak yang paling budiman atau anak yang paling tua, seletuk seorang busu tua. Jika Ban Elo Okun Su tidak meninggalkan pesan, kedudukan Chiang Bun Jin haruslah diserahlah kepada San Su Heng, San Hok Hong tertawa, paras mukanya kelihatan girang sekali. Menyerahkan warisan kepada yang paling tua memang benar sekali, kata seorang busu lain. Akan tetapi, meskipun San Su Heng berguru lebih dulu, tapi jika dihitung usia, Oetai Su Heng lebih tua setahun daripada San Su Heng. Oetai Su Heng adalah seorang yang berkepandayan tinggi dan sangat bijaksana. Jika kedudukan Chiang Bun Jin diserahkan kepadanya, ia tentu akan mengangkat naik nama Siau Limung Yaitu Bun, sehingga di alam baka, arwah Ban Elo Okun Su akan merasa terhibur, mendengar itu, Oetai Lian menyusut kedua matanya dengan ujung baju, seperti juga merasa sedih karena mengingat Sang Guru. Baru saja perkataan itu habis diucapkan, busu ketiga menggeleng-gelengkan kepalanya beberapa kali. Tidak begitu, katanya. Dalam keadaan biasa, aku sangat menyetujui pendapat itu. Tapi sekarang lain persoalannya. Dalam pertemuan di Paksia, berbagai Chiang Bun Jin tentu akan memperlihatkan kepandainya yang paling tinggi. Jika Chiang Bun Jin dari Wirtubun tak bisa bersaing dengan mereka, maka nama partai yang sudah gelang-gemilang selama beberapa ratus tahun akan menjadi runtuh. Dari sebab itu, menurut pendapatku, kita haruslah mengangkat seorang Chiang Bun Jin yang mempunyai kepandainya paling tinggi dalam kalangan Wirtubun, beberapa orang lantas saja manggut-manggutkan kepalanya dan mengiakan pendapat busu tua itu. Ketiga Su Heng adalah murid-murid Ban Elo Okun Su yang disayang dan masing-masing mempunyai kepandain yang tinggi, kata lagi busu itu. Akan tetapi, jika dibanding-banding dan ditimbang-timbang, adalah Siang Su Kei Yopeng yang berkepandain paling tinggi, busu pertama lantas saja mengeluarkan suara di hidung. Hektometer. Belum tentu begitu, katanya. Menurut pelajaran ilmu silat, semakin lama seseorang berlatih, semakin tinggi. Kepandainya. Walaupun Yosu Heng adalah seorang yang berotak cerdas, akan tetapi dalam hal tenaga dalam ia masih kalah jauh dari San Su Heng, tapi aku berpendapat lain, kata busu kedua. Dalam menghadapi lawan, yang paling penting adalah kecerdikan. Hal mengadu otak harus lebih diutamakan daripada mengadu tenaga. Aku adalah orang luar. Akan tetapi, jika aku harus bicara menurut perasaan hatiku, orang yang paling cerdik dan mempunyai paling banyak tipu daya adalah Oe Chai Su Heng, demikianlah ketiga orang itu mulai berebut bicara. Bermula mereka masih sungkan-sungkan, tapi kemudian, sesudah ketiga-tiganya menjadi panas, suara mereka jadi semakin keras dan asran. Para tamu lantas saja berhenti makan minum untuk mendengarkan pertengkaran itu. Di antara tamu-tamu, kira-kira seratus orang adalah anggota-anggota partai Wietubun. Mereka itu sebagian besar adalah cucu-cucu murid Ban Eloo Kunsu, sehingga dapat dimengerti, jika masing-masing menyokong gurunya sendiri. Demikianlah, tarik urat itu yang dimulai dengan bisik-bisik lantas saja berubah menjadi percocokan hebat. Sejumlah orang berusaha untuk meredakan suasana, tapi mana mereka bisa berhasil? Beberapa orang yang berdarah panas lantas saja menepuk-nepuk meja dan mencaci maki. Suasana sangat tegang. Sedang jenazah Ban Eloo Kunsu masih belum dingin, murid-murid dan cucu-muridnya sudah siap untuk bertempur. Kedua siawiya itu tidak mengeluarkan sepatah kata. Mereka mengawasi meja sembah yang sembelari mesem. Tapi, setelah keributan memuncak, seorang antaranya mendadak berdiri. saudara-saudara katanya dengan suara nyaring. Harap dengarkan dulu kata-kataku. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.